Intro Dari hasil diskusi dan perdebatan panjang, kami akhirnya memilih Mitsubishi Pajero Sport terbaru menjadi the best all-rounder car di Indonesia versi Carvaganza Editor Choice 2021 Kenapa? Karena kami menganggap mobil ini sangat mumpuni untuk dipakai di beragam jalan di Indonesia baik di daerah perkotaan maupun di luar kota Anda tahu kan kondisi jalan di Indonesia terutama di luar kota kendaraan ini sangat mumpuni dipakai dibandingkan dengan para kompetitornya Intro Intro Hyundai Felicet berani keluar dari bahasa desain fluidic sculpture sedikit banyak tak lepas dari sentuhan tangan dingin desainer Luf Dong ke Walker Mantan chief desainer Audi, Lamborghini dan Bentley ini sukses mengangkat derajat desain Hyundai satu tingkat lebih tinggi ke level avant-garde Merefleksikan nilai-nilai premium flagship SUV, garis tegas Felicet's Pure Statement of Elegance Desain cascade grille, bonnet yang panjang dan lampu kombinasi vertikal belakang yang unik terangkai bug kaligrafi yang agung Tak salah 2021 Carvaganza Best Design Awards dialamatkan kepadanya Congratulations Congratulations Intro 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 Honda City Hatchback memilih banyak kelebihan Salah satunya ialah kapabilitas dalam berkendara Maka ia layak mendapatkan award the best driving experience dari Carvaganza Ada empat aspek yang disorot ke Honda City Hatchback ini Yang pertama visibilitas ketika kita duduk di dalam kabin terasa nyaman dan pandangan ke depan, samping dan belakang bisa terlihat dengan baik Yang kedua adalah sistem redaman atau suspensi Honda sanggup meramuk dengan baik Hasilnya untuk bergendara atau berselancar di perkotaan begitu nyaman Aspek ketiga mesin Honda City Hatchback menggunakan mesin terbaru DOHC 1,5 liter Putaran bawah dari 0 sampai 1000 RPM begitu terasa tangkas Apalagi CVT nya menggunakan teknologi Earth Dreams yang dapat menyalurkan tenaga ke roda depan dengan sangat nyaman Aspek keempat adalah perangkat hiburan Head unit 8 inci kapasitif dengan 8 speker dan sistem penyaluran 2-way Honda City, the best driving experience dari Carvaganza Cepat atau lambat, era mobil listrik akan menjadi mobilitas dunia Salah satunya, Hyundai IONIQ Kenapa kami memilih Hyundai IONIQ? Karena inilah mobil full elektrik pertama di Indonesia yang harganya benar-benar bisa terjangkau oleh rata-rata konsumen Jika bicara IONIQ, saya harus kasih dua jempol Benar-benar senyap, tapi soal kenyamanan berkendara, kenikmatan mengendarai mobil, tak perlu khawatir Dia punya tenaga yang benar-benar konstan Satu-satunya suara yang anda dengar saat berjalan adalah suara roda yang bertemu dengan permukaan jalan Masa depan sudah dimulai sekarang Tidak perlu stasiun pengisar isian daya seperti mobil listrik pada umumnya. Ringkasnya begini, Nissan Kicks e-Power ini punya dua jenis mesin di dalamnya. Ada mesin konvensional yang menyuplai tenaga ke baterai, dan baterai tersebut memberikan energi gerak ke motor listrik yang menggerakkan roda depannya. Selain itu, Nissan Kicks e-Power ini juga dibekali dengan berbagai fitur. Salah satunya ialah Nissan Safety Shield dan Nissan Connect untuk menyokong layanan hiburannya. Melihat rancang bangun yang ditawarkan oleh Nissan Kicks e-Power ini rasanya cocok untuk konsumen di Indonesia yang belum teredukasi dengan baik tentang sebuah mobil listrik. Paling tidak bisa menjadi jembatan untuk mereka yang ingin menggunakan mobil listrik. Sehingga Anda tidak perlu khawatir soal stasiun pengisian daya listrik yang belum merata. Jadi selamat buat Nissan Kicks e-Power sebagai Best Engineering Excellence 2021. Di segmennya, Kia Seltos memiliki berbagai fitur yang sangat atraktif. Ia mampu mendukung berbagai sektor mulai dari performa, kenyamanan berkendara, hingga keselamatan. Hal inilah yang membuat kami memilih Kia Seltos sebagai peraih Best Fitur Award di gelaran Carvaganza Editor Choice Award 2021. Suzuki ASL Heaven ini merupakan perpaduan sepuna antara NB dan NB dan NB dan NB. SUV. Pengembangannya diambil dari Suzuki R3 generasi terbaru yang tahu sendiri semakin mengalami perubahan drastis dibandingkan generasi yang lama. Misalnya saja dari platform baru yang memakai Heartec semakin besar membuat kabin makin luas. Ditambah lagi mesin baru K15B dengan kapasitas lebih besar yang membuat performa yang baik tapi tanpa mengorbankan konsumsi bahan-bahan. Semua itu dikemas dalam wujud gagah ala SUV dan ditambah crown cruise yang lebih tinggi sehingga mampu dibawa menjelajah kemana saja bersama keluarga anda. Dari segelintir mobil hybrid di indonesia yang meluncur dari 2020 hingga 2020 2021 Toyota Corolla Cross Hybrid boleh dibilang paling mencuri perhatian. Ia mengusung desain yang saat ini sedang digemari yaitu crossover. Toyota Corolla Cross varian tertinggi mengusung teknologi yang diberi nama Hybrid Synergy Drive. Sistemnya merupakan hybrid terbaru yang dikembangkan oleh Toyota. Jadi ia bisa berjalan hanya dengan mengandalkan tenaga listrik murni atau dikombinasi dengan mesin pembakaran internal membuat konsumsi bahan bakar lebih irit dan tetap bertenaga. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 Wyling Almas RS memiliki banyak fitur yang terbilang unik untuk di segmen là. Lane Keeping Assistant, Adaptive Cruise Control hingga Stop and Go Assistant Fitur-fitur inilah yang membuat kami merasa Walling Almas RS cocok untuk mendapatkan The Best Innovation Award di Carvaganza Editor's Choice Award 2021 Dalam pilihan mobil mewah yang berdatangan sejak 2020, Porsche Cayenne S Coupe tampil unggul Merupakan kendaraan premium multi-talenta yang mendefinisikan kemewahan dengan cara khas Berbagai standar kemewahan didukung kepraktisan dan kapabilitas SUV Lalu dibungkus gaya coupe ikonik asal Stuttgart Belum lagi, ia siapkan balans antara potensi memacu hebat dengan cita rasa berkendara sporty Tapi lebih dari itu, ditawarkan keberagaman opsi personalisasi demi menyesuaikan selera pribadi Mau klir eksterior istimewa, interior sesuai dengan setelan, atau fitur yang paling lengkap? Bisa! Terima kasih telah menonton! Di antara banyak mobil baru yang hadir di tahun 2020 sampai 2021, DHC Rocky menjadi yang paling mencuri perhatian Di segmen yang sedang berkembang saat ini, Rocky menawarkan kombinasi desain yang tegas dan atraktif serta rangkaian fitur sanggi Apalagi nama Rocky juga membawa nuansa nostalgia walaupun dengan konsep dan desain yang berbeda Platform DNGA atau DHC New Global Architecture menjadi yang pertama digunakan oleh keluarga model DHC Dan memungkinkannya untuk digunakan produk lain serta disematkan rangkaian fitur sanggi yang dikemas sebagai advanced safety system Jadi inilah dia, the best newcomer, DHC Rocky Masda CX-3 Sebetulnya sudah cukup lama mengisi lini Mazda di Indonesia Namun pada awal 2021, pihak Mazda memberikan ubahan yang sangat-sangat signifikan Varian bawah atau CX-3 Sport mendapatkan downsize engine dari 2000 cc menjadi 1500 cc Loh, kok malah jadi lebih kecil mesin ya? Bukan masalah, karena performa mesin itu sudah dibuktikan oleh Mazda 2 Selain itu, kapasitas mesin yang lebih kecil cenderung punya nilai efisiensi yang lebih baik Menurut kami, pengembangan produk Mazda CX-3 Sport ini merupakan langkah yang sudah tepat Pasalnya ia kini bisa jauh lebih bersaing di segmennya Terlebih soal harga yang sangat kompetitif Dengan itu, Mazda CX-3 Sport layak menyandang title The Best Product Development Award The Best Sport Car Award Kami nobatkan kepada Toyota GR Supra Ia berhasil mengalahkan lawan-lawannya berkat spesifikasi dan karakternya yang sangat kuat Meski dilahirkan sebagai mobil yang andal di sirkuit Nyatanya, ia juga asyik dikendarai sehari-hari Inilah pemenang utama ajang penghargaan Carpaganza Editor Church Award tahun 2021 Andai pelisir Tidak mudah bagi kami untuk memilih pemenang best of the best dari ajang penghargaan tahun ini Karena begitu banyak mobil yang menjadi nominasi di 14 kategori yang ada Dan setelah melalui proses seleksi, uji coba, review, dan debat yang cukup sengit Di antara awak redaksi Carpaganza.com dan Auto Media Group Akhirnya kami sepakat untuk memilih Hyundai Pelisir sebagai pemenang utama dari penghargaan tahun ini Mobil ini paling tidak masuk dalam 4 kategori sebagai nominasi yang utama juga Yaitu Best Design, Best Engineering Excellence, Best Luxurious, dan Best Features Kami kira dengan masuk di 4 kategori tadi Hyundai Pelisir yang memang harus diakui sebagai terobosan baru dari gaya desain Hyundai Layak menjadi pemenang utama di ajang Carpaganza Editor Church Award 2021 Selamat buat Hyundai Pelisir Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!